Allah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu seperti cara ubudu. Aku telah sholat persis seperti cara musul. Allah sangat sayang kepada hambanya melebihi kesayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya. Kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya. Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu seperti cara ubudu. Aku telah sholat persis seperti cara musul. Allah sangat sayang kepada hambanya melebihi kesayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya. Kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya. Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama adalah syarat. Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu seperti cara ubudu. Aku telah sholat persis seperti cara musul. Allah sangat sayang kepada hambanya melebihi kesayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya. Kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya. Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu seperti cara ubudu. Aku telah sholat persis seperti cara musul. Allah sangat sayang kepada hambanya melebihi kesayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya. Kalau ada ibunya itu sangat sayang kepada anaknya. Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu seperti cara ubudu. Aku telah sholat persis seperti cara musul. Allah sangat sayang kepada hambanya melebihi kesayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibunya itu sangat sayang kepada anaknya. Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu seperti cara ubudu. Aku telah sholat persis seperti cara musul. Allah sangat sayang kepada anaknya. Melebihi kesayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang. Kalau ada ibunya. Kalau ada ibunya itu sangat sayang kepada anaknya. Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu seperti cara ubudu. Aku telah sholat persis seperti cara musul. Allah sangat sayang kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu seperti cara ubudu. Aku telah sholat persis seperti cara musul. Allah sangat sayang kepada hambanya. Melebihi kesayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang. Kalau ada ibunya. Kalau ada ibunya itu sangat sayang kepada anaknya. Maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduga. Akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada... Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai. Selalu menyampaikan Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Rabbil Alamin. Dia lah alam semesta. Dia lah pencipta, pemilik, pengurus alam semesta ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Surat dan salam semoga senantiasa tercurahkan. Untuk yang termulia di antara umat manusia. yang terkemuka di antara para Nabi dan utusan Allah. Baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hari ini hari Jumat. Harinya bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan salawat itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Salawat itu salah satu bentuk cinta kita kepada Rasul salallahu alaihi wassalam. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau. Untuk istri-istri beliau. Untuk putra-putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meriduhin kita bersama mereka. Amma ba'ad. Jamal rahmatullah. Khususnya para dokter, para medis. Yang ada di sana. Ana benar-benar tersanjung sekali. Setelah diundang. Untuk dapat berbagi di pagi hari yang indah ini. Ana ingin mengajak diri Ana sendiri. Dan semuanya yang hadir di sini. Untuk sedikit merenungkan. Tentang ni'mat-ni'mat yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak di antara kita ini. Lebih sering mengeluh. Daripada bersyukur. Karena dalam pandangan dia. Ni'mat Allah itu dikit. Padahal. Dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Sekarang kondisi pandemi. Para dokter. Dalam kondisi mungkin sekarang. BPJS. Anda mendengar keluhan-keluhan dokter-dokter spesialis. Dengan sistem yang mungkin ada sedikit ketimpangan di sana. Kemudian muncul dari dirinya. Perasaan gak nyaman. Lupa dengan ni'mat-ni'mat Allah yang banyak. Dan dia fokus kepada. Satu petaka. Satu perkara yang tidak dia inginkan. Sehingga dia jadi kufur. Kepada ni'mat-ni'mat Allah SWT. Allah SWT berfirman di surat An-Nahl. Ayat 18. Apa ada yang mau bacain di sana? Surat An-Nahl. Ayat 18. Dokter Masrul. Apa ada yang mau bacain di sana? Siapa dokter yang mau bacain di sana? Nah. Silahkan. Kalau ada yang angkat tangan itu. Nah. Silahkan. Surat An-Nahl. Ayat 18. Tafadol. Dibaca ayatnya. Kemudian dibaca artinya. Di mute. Ya. Kayaknya pada di mute ya. Jadi gak bisa dengar ini. Nah. Adminnya dimana adminnya? Dibuka. Surat An-Nahl. Ayat 18. Nah mana lihat ada dokter yang pakai APD ini? Siapa? Air lambang. Air lambang. Air lambang. Nah. Tafadol. Anda gak dengar suara apa-apa ini? Mungkin adminnya perlu lebih aktif. Nah. Silahkan dok. Dibaca. Dibaca. Terima kasih. Saya mau tanya pak. Dari yang dipara pak. Dari yang dipara pak. Saya mau tanya tuh kalau pelayanan ini. Dibaca. Dibaca langsung. Mulai kapan ya? Dibaca langsung. Nah. Tafadol. Aduzubillah. Ya, artinya Artinya Dan jika kamu menghitung Nimat Allah Nisaya kamu tidak akan Nampu menghitungnya Sungguh Allah Maha Benar-Benar Maha Penampun, Maha Penyayau Barakallahu fikum Ini Allah yang mengatakan Kalau kalian Menghitung Nikmat-nikmat Allah Ini menghitungnya, belum bicara syukurnya Hanya menghitung Jumlahnya Kalian tidak akan pernah bisa menghitung Tapi kalau Kalian mau menghitung musibah Yang pernah menimpa kalian Akan terhitung Silahkan Dibuka lembaran-lembaran Masa lalu Dihamparkan Lihat Musibah-musibah yang menimpam Pada tahun sekian Aku terkena musibah Satu hari, dua hari, tiga hari Orang-orang sakit lah Berapa hari Setelah itu sembuh Dia Ini orang-orang yang kena jantung Mengelusat Anda sakit jantung Udah sepuluh tahun Alhamdulillah Antum sakit jantung Sepuluh tahun Mata antum masih bisa melihat Telinga antum masih bisa mendengar Kaki antum masih bisa melangkah Lisan antum masih bisa berbicara Jadi coba hitung Nikmat Nggak mungkin kalian bisa menghitungnya Apalagi Mensyukurinya Maka hitunglah musibah yang menimpa Coba engkau lihat Terbilang Inna allaha la ghafurun rahim Tapi sungi Allah maha-maha Benar-benar maha pengampun Atas keteledoran hambanya Kelalaiannya Lupa dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah itu maha pengasih Jadi kita akan mendapati Banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim Yang memotivasi hamba Untuk bersyukur Di surah Ibrahim Ayat 7 Ini ayat yang sering kita dengar Dari para penceramah Seringkali para penceramah itu Kalau berbicara syukur Dia bacakan ini ayat ini Tepatul dibaca Surah Ibrahim ayat 7 Ta'adzana Ta'adzana Rabbakum Rabbukum 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 Tapi jika kamu mengkari Nikmatku Maka pasti azabku sangat berat Barakallahu fikum Allah telah memaklumkan kepada kita Kalau bersyukur ditambah Lalu kenapa kita tidak bersyukur Kita lihat bagaimana manusia Berlomba-lomba Untuk mendapatkan tambahan rizki Untuk Mendapatkan tambahan Jabatan Tambahan Kehormatan Tambahan Nikmat Kesehatan Macam-macam Sekarang di COVID-19 Orang itu ingin Mendapatkan tambahan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak orang-orang Yang kondisi Ekonominya terpuruk Kesehatannya juga Seperti itu Negeri kita pun Subhanallah Allah sudah memaklumkan Kepada kalian Kalian bersyukur Ditambah Kalian kufur Azab Allah berdiri Azab Allah itu berat Mungkin kalian tidak langsung Merasakan dampak Dari Kekufuran Kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Allah Telah Memberikan ancaman tersebut Aibatifillah Kalau kita lihat Syukur ini Jalan Bergandengan Bersama Iman Ketika Engkau beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yakin Allah Yang menciptakan Dirimu Allah Yang memberikan Segalanya Kepadamu Usahamu Kerjamu Itu bukan Yang menentukan Rizki Kepandeanmu Kita lihat Kadangkala Ada orang-orang Yang lebih pandai Dari kita Ada orang-orang Yang secara jabatan Struktural Lebih tinggi Dari kita Namun Ternyata Kita melihat Ada orang-orang Yang lulusan SD Yang lulusan SMA Yang tidak pernah Mengenyam Bangku kuliah Lebih kaya Daripada Antum Supaya Antum Sadar Allah Yang ngasih Rizki Sehingga Orang yang beriman Akan bersyukur Karena Dia tahu Apapun Yang dia kerjakan Apapun Yang dia dapatkan Apapun Yang dia rasakan Itu nikmat Dari Allah Azza wa Jalla Allah yang ngasih Namun Kadangkala Kita itu Berterima kasih Kepada Pengantar Tapi Lupa Berterima kasih Kepada Pemberi Contoh Kita lihat Ada kurir-kurir Yang mengantarkan Ke rumah kita Kiriman Tau-tau Kurir ini Bawa Masya Allah Bawa Apa ya Bawa motor Yang bagus Ada orang Kasih motor Sama kita Itu kurir Yang ngantar Ke rumah kita Atau Kirim makan Apapun Nikmatikasi Apakah Kita akan Sibuk Berterima kasih Kepada kurir Yang mengantar Eh makasih Bangun Masya Allah Jazakumullah Khair Atau Kita akan Berterima kasih Yang lebih Banyak Kepada Pemberi Tentunya Kita akan Berterima kasih Kepada Pengantar Kita katakan Jazakumullah Makasih ya Makasih mas Syukran Pergi dia Kemudian Kita akan Kabarin Yang kirim Eh udah Sampai Kirimannya Jazakumullah Khairan Makasih banyak Disinilah Manusia Kadangkala Terjebak Dalam Kesalahan Dia berterima kasih Terlalu banyak Kepada kurir Dan lupa Berterima kasih Kepada Pemberi Yang sebenarnya Manusia Manusia yang Memberikan sesuatu Kepada kita Sejatinya Dia itu Hanya pengantar Itu rizki Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dia cuma Anterin Kita berterima kasih Kepada yang Anterin Kita tapi Terus Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini berkaitan Dengan iman Apakah Antum beriman Dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Innallaha Huwa razzaq Dhu'l-quwati Mati Sesungguhnya Allah lah yang Maha memberikan Rizki Dan dia yang Maha kuat Dan Maha perkasa Apakah kau Beriman dengan Ayat itu Apakah kau Beriman bahwasanya Allah Rabbul Alami Kita senantiasa Mengatakan Alhamdu Lillahi Rabbil Alamin Bahwa alam Semesta ini Adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Dia pemiliknya Dia pengaturnya Kadangkala orang ini Jadi takut Sama lautan Ada bersyukur Kepada lautan Ada bersyukur Kepada gunung Itu gunung Semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Kau bersyukur Kepada Allah Jalla Jalal Rabbul Alamin Kau Beriman Kalau Allah Itu Esa Qul Huwallahu Ahadda Allah Tempatnya Bergantung Allah yang memberikan Segala-galanya Di surat An-Nisa Ayat 147 Allah berfirman Coba Dibaca 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 Allah tidak akan menyiksamu Jika kamu bersyukur Dan beriman Dan Allah Maha Mensyukuri Maha Mengetahui Allahu Akbar Allah itu Tidak akan menyiksa kita Kalau kalian Bersyukur Kalau kita bersyukur Dan beriman Allah itu pandai Berterima kasih Kepada hambanya Mensyukuri Perbuatan hambanya Dengan cara Seperti Atpa Hamba melakukan Satu amalan Allah balas Sepuluh Sodakoh Sepuluh ribu Sodakoh Sepuluh ribu Allah ganti Jadi Tujuh ratus ribu Allah ganti Jadi Tujuh juta Solat Salat sekali Allah tulis Sepuluh Buat engkau Artinya ketika Hamba Pandai bersyukur Kepada Allah Dan beriman Tentunya Menjadikan dia Hamba yang pandai Bersyukur Allah tidak akan Menyiksa kita Hamba Apa Fasilitas Yang Allah Berikan Kepada kita Kalau dikatakan Masihkah Kita tidak Bersyukur Apa Fasilitas Yang Allah Berikan Kepada kita Nih Dokter-dokter Masya Allah Apalagi Dokter Ahli bedah Yang dia Melihat Ciptaan Allah Dia melihat Karunia Allah Dia melihat Ada yang rusak Ada yang Harus diperbaikin Siapa yang Merusaknya Kadangkala Pemiliknya Yang merusak Ni'mat Allah Kadangkala Dia yang Tidak jaga Dikasih motor Ada orang Dikasih sepeda Dikasih motor Dikasih mobil Dia tabrak-tabrakin Ada polisi Tidur Dia jalannya Tidak pelan-pelan Ngebut Dia Semau dia Rusak Itu mobil Itu bentuk Dia tidak bersyukur Kepada Allah Ta'ala Taib Allah kasih Fasilitas Sama kita Apa sih Fasilitas Yang Allah Berikan Kepada kita Allah sebutkan Di surat An-Nahl Surat An-Nahl Ini surat Ni'mat Ada banyak Ni'mat Yang Allah Sebutkan Berulang-ulang Kali di sana Agar kita Bersyukur Karena yang Membuat kita Tidak bersyukur Itu Adalah Pandangan Kita yang Terfokus Kepada Musibah Dan petaka Nih Di surat An-Nahl Ayat 78 Nah Di surat An-Nahl Ayat 78 Tidak 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 Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberimu pengendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Alihua. Agar kamu bersyukur. Jadi kalau ada yang diantara kita mulai lupa sama nikmat Allah SWT, coba lihat ketika kau keluar dari perut ibumu. Ingat tuh, kau bisa apa pada waktu itu? Apa yang bisa dilakukan bayi tatkala keluar dari perut ibunya? Duduk gak bisa. Ngomong tidak bisa. Berjalan kaki gak bisa. Sekarang kau bisa apa? Maka kau sebutkan kalian keluar dari perut ibunda kalian gak tahu apa-apa. Sekarang yang jadi dokter, yang jadi profesor, itu ilmu siapa yang ngasih? Karena sebagian orang lupa kepada sang pencipta yang memberikan ilmu kepada dia. Lalu dia menyandarkan kepada dirinya. Oh aku ini orang yang cerdas Ustaz. Akiu anak ini tinggi. Anak ini kalau menghafal cepat. Anak ini giat. Anak tekun belajar. Subhanallah. Jangan seperti korun. Korun ketika dikasih harta banyak sama Allah SWT. Disuruh berbagi. Jangan membuat kerusakan di muka bumi dengan hartamu. Apa kata dia? Aku bisa seperti ini. Aku sukses seperti ini. Karena ada ilmu yang aku miliki. Yang diberikan kepada aku. Ini ada ilmu. Apa yang terjadi? Ditelan nama bumi itu. Allah tinggal perintahkan kepada bumi. Menelan korun dan semua harta yang dia miliki. Rumahnya. Gudangnya. Sehingga sampai hari ini jadi pelajaran. Orang kalau nemu harta yang tertanam. Mereka mengatakan harta karun. Kemana korunnya? Maka Allah ingatkan kita. Jadi tak kalah kita mendapati kondisi-kondisi. Yang kemudian kita hendak mengeluh. Ingat. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibuna kalian. Kalian gak tahu apa-apa. Sama sekali. Proses dua tahun. Disusui sama ibunya. Dua tahun mulai belajar bicara. Allah kasih pendengaran. Allah yang kasih lu. Bukan tempat engkau bekerja. Bukan perusahaan. Yang menerimamu. Untuk menjadi pegawai di sana. Yang mengangkatmu. Untuk menjadi pejabat di sana. Memberikan rizki yang banyak kepadamu. Bukan. Gak pernah perusahaan kita itu kasih mata sama kita. Walaupun dia kasih gaji kita tiap bulan 100 juta. 200 juta. Tapi ingat. Perusahaan menggunakan fasilitas dari Allah SWT. Coba bilang sama perusahaan. Bilang sama kantor. Pak. Bapak ini mau mempekerjakan saya. Bapak aja kalau sewa peralatan ya. Kalau kita bicara di rumah sakit lah. Sewa alat-alat ini itu mahal. Itu alat-alat. Bapak ini akan pakai mata saya. Mata saya Bapak akan pakai. Telinga saya Bapak akan pakai. Itu semua ada biaya sewanya. Kira-kira berapa perusahaan akan membayar. Subhanallah. Itu fasilitas dari Allah. Allah yang kasih. Bukan tempat kerja kita. Maka Allah ingatkan kita. Pendengaran. Penglihatan. Karena ada orang yang tidak menghargai penglihatan. Yang ada dalam benak dia. Fulus dan fulus dan fulus. Mata kita. Dibandingkan dengan jam. Yang paling mahal di muka bumi ini. Itu jauh. Lebih indah mata kita. Tapi kita kalau dapat jam yang mahal sekali Allah. Bagus banget. Lebih bagus mata yang Allah berikan kepada. Walafidah. Ini dokter jantung. Allah kasih jantung. Hati. Subhanallah ya. Makanya dokter jantung itu. Ya. Seharusnya menjadi orang yang sangat bersyukur. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia melihat bagaimana proses. Bagaimana cara kerjanya jantung. Kira-kira kalau ada perusahaan. Yang suruh bekerja seperti jantung kita. Gimana? Terus bekerja. Dari sejak di perut ibunya. Kemudian dia keluar. Kadang-kadang ada orang yang bocor jantungnya. Rusak jantungnya. Subhanallah. Kita dikasih jantung bisa berdatang. Apa kata Allah? La'allakum tersyukurun. Agar kalian bersyukur. Baik. Ini bicara fasilitas yang ada pada tubuh kita. Ada fasilitas yang Allah berikan di muka bumi ini. Yang kita tiap hari merasakannya. Dan sekali lagi. Anda lihat mereka. Yang berada di rumah sakit itu. Kalau melihat fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Itu ya Allah banyak banget. Bicara oksigen. Allahuakbar. Anda. Kapan hari beli oksigen buat orang tua. Ya Allah ya. Carinya ke tempat ini. Beli alatnya. Harus dipasangin. Kita ini tiap hari bernafas. Itu apa gak nikmat? Sekarang COVID-19. Ketika yang terserang itu paru-parunya. Ketika mereka meributkan dunia. Apa alat yang. Apa? Regulator. Ventilator. Apa ventilator. Ada berapa di Indonesia jumlah ventilator yang dimiliki oleh negeri kita? Jumlah penduduk Indonesia ini. 270 juta lebih. Berapa ventilator yang kita miliki? Kenapa tanpa ventilator. 200 juta lebih bisa hidup normal berjalan. Allah yang kasih. Itu fasilitas Allah yang kasih. Kita menciptakan ventilator. Baru mahal ini itu. Allah kasih kita paru-paru. Allah kasih kita hidung. Allah kasih kita kerongkongan. Didukung dengan ciptaan yang lainnya. Kita bernafas dengan nyaman. Kita melihat mantah hari yang terbit. Dan kapan dia terbenam. Kita menikmati. Mereka yang naik sepeda. Kadang-kadang mereka bersyukur dengan sepeda yang ditungganginya. Sepedanya 100 juta harganya. Kakimu berapa ratus juta? Siang dan malam. Itu nikmat Allah. Yang Allah ingin kita merenungkannya. Allah berfirman. Di surat Al-Furqan. Ayat 62. Di surat Al-Furqan. Ayat 62. Silahkan dibaca. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Wahuwa alladzi ja'alal layla wal nahara khilfatan liman arada an yadzakara au arada syukurah. Dan dia pula yang menjadikan malam dan siang sidi berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau yang ingin bersyukur. Tuh. Tiap hari kita itu melihat. Mentahari terbit. Penggelam. Gelap gulita. Ketika matahari terbit, manusia memiliki semangat untuk bekerja. Ayam-ayam pun keluar dari kandangnya untuk mencari makan. Burung pun terbang untuk mencari makanan. Kita lihat jalan-jalanan rame. Namun tatkala matahari tenggelam. Malam mulai menghamparkan selimutnya. Tahu-tahu dunia jadi sunyi senyap. Tubuh kita beristirahat. Besok seperti itu lagi. Besok seperti itu lagi. Kira-kira bagaimana kalau kehidupan ini semuanya malam. Tidak ada siang. Apa yang akan terjadi? Atau sebaliknya, semuanya siang dan tidak ada malam. Dan Allah ingatkan kita dengan nikmat siang dan malam yang kita tidak mensyukurinya. Coba dibuka surat Al-Qasas, ayat 71-72. Tadi anda sebutkan Allah itu berulang kali ngajak kita bersyukur. Allah yang ngajak kita bersyukur. Silahkan. Di surat Al-Qasas, ayat 71-72. A'udhu billahi minash shayqani rajim. Kul ara'aytum in ja'al ja'alallahu alaikumul lafiin. Alaikumul laila samadan ila yawmil kiyamati man ilahu waihullah Ilahun gha'irullahi ya'atikum bidiyahin afala tasma'un. Kul ara'aytum in ja'alallahu alaikumul lafiin afala tasma'an ila yawmil kiyamati man ilahun gha'irullahi ya'atikum. Tikum bilailin tasmununa fihi afalatu besirun. Katakalah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang padamu? Apakah kamu tidak mendengar? Katakalah Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Makanya kita masih melihat adanya manusia-manusia yang mengabdi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada patung, meminta kepada berhala, meminta kepada mentari, meminta kepada lautan. Ketika Nabi Ibrahim dialog sama Raja, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi yang yuhi wa yumin. Rabku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Raja ini mengatakan, Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ada dua orang yang difonis mati, yang satu dibunuh, yang satu dibebaskan semnih. Aku menghidupkan fulan dan aku mematikan fulan. Nabi Ibrahim tidak memperpanjang debat dia dengan manusia seperti ini. Kata Nabi Ibrahim, Allah itu menerbitkan mentari dari timur, menerbitkan dia dari barat. Maka bersyukurlah kepada Allah. Manusia itu terbagi menjadi dua. Bersyukur dan tidak bersyukur. Syakir, kafir. Allah sebutkan di surat Al-Insan. Surat manusia. Tentang anak. Tentang antum. Tentang tujuh miliar manusia yang ada di muka bumi ini. Di surat Al-Insan. Coba dibaca ayat satu dan dua aja. Panjang itu tentang manusia. Tentang kemanusiaan. Yang orang selalu berpikir, Ya hak asasi manusia, hak asasi manusia. Nah, engkau punya hak. Tapi ingat, engkau juga punya kewajiban. Silahkan dibaca. Surat Al-Insan, Ayat satu dan dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca ayat ketiga lagi. Nah. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari seti tesmani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Kerana itu, kepadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, dan ada pula yang kufur. Nah, kita ini tidak pernah ada dulu. Cerita pun tidak pernah disebutkan. Ana, sekarang umur 43 tahun. 43 tahun yang lalu. 45 tahun yang lalu. Apakah pernah disebut-sebut nama Ana? Nih, dokter-dokter yang sekarang mungkin dikenal di Padang. Dokter jantung yang paling bagus. Dokter rujukan. Gurunya semua dokter. Dokter yang baik hati. 70 tahun yang lalu. 80 tahun yang lalu. 90 tahun yang lalu. pada masa Belanda menjajah negeri kita. Apakah nama-namamu sudah disebut? Tidak ada. Kita ini pendatang baru. Yang didatangkan. Kemudian kita akan diambil lagi. Tujuannya untuk menguji kita, kata Allah. Allah berikan pendengaran, Allah berikan penglihatan. kesihatan agar kalian bisa memahami ujian-ujian yang Allah berikan. Allah kasih hati. Lalu kata Allah, kami tunjukin dia dua jalan. jalan kebaikan dan jalan keburukan. Jalan kebenaran dan jalan kebatilan. Inna hadainahu se'imma syakiran sekarang tergantung sama dia. Dia mau jadi orang yang bersyukur atau mau jadi orang yang kufur. dan iblis tatkala dia dikeluarkan dari surga. Salah satu usaha dia yang paling masif untuk menyesatkan manusia adalah menjadikan manusia tidak bersyukur. Tidak usah repot-repot. Kalau ada orang dikasih terus, dikasih terus, tidak pandai berbalas budi, tidak pandai mengatakan syukron, tidak pandai berterima kasih, ini orang kufur. Maka iblis berusaha untuk menyesatkan manusia dari pintu tidak bersyukur. Kita lihat bagaimana sumpah iblis di ayat di surat al-a'raf ayat 16-17 ayat 16-17 Yes. Ya. Ya Iblis menjawab Karena engkau telah menyesatkan aku Pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari dalammu yang lurus Kemudian Pasti aku akan mendatangi mereka dari depan Dari belakang Dari kanan dan dari kiri mereka Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur Itu kata Iblis Dia tahu ini manusia dikasih nimat sama Allah SWT Maka bagaimana sekarang mengkondisikan manusia Kalau tadi Allah menceritakan bahasanya Iblis Aku akan datang dari depan Dari belakang Dari kanan Dari kiri Pokoknya dari segala penjuru Dia akan berusaha Menyesatkan manusia Yang Endingnya Dia tidak bersyukur Sudah cukup Endingnya dia tidak bersyukur Kalau bisa dia tidak bersyukur sampai kepada kesyirikan Itu puncak yang dinginkan Iblis Kalau enggak Paling enggak dia menggunakan nikmat-nikmat itu dalam kemahasiatan Itu juga tidak bersyukur Dan kalau Iblis mengatakan Engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur Dan ternyata Realitanya Allah itu Menyebutkan Bahawa kebanyakan manusia itu tidak bersyukur Di surat Sabah ayat 13 Bagaimana Allah Azza wa Jal Menyebutkan tentang kondisi manusia ini Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Dawud Nabi Dawud itu dikasih nikmat sama Allah Masya Allah Lalu Allah suruh apa Nabi Dawud Nah, terfadul Dibaca A'udhu billahi minash shaitanir wajib Ya'amaluna lahum ya sya'u min maha qibah Wa tamasila wa jifanin kal Mereka para jin itu bekerja untuk Suleman Sesuai dengan apa yang dikendakinya dia Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi Batung-batung Piring-piring yang besarnya seperti kolam Dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku Bekerjalah wahai keluarga Dawud Untuk bersyukur kepada Allah Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur Nah Tuh Allah sebutkan nikmat-nikmat Kemudian Allah mengatakan I'malu ala Dawud syukur Bekerjalah Beramal Bukan sekedar ucapan nilisan Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi ada amalan yang dikerjakan Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah sebutkan Wa qalilun min ibadiyah syakur Sedikit dari hamba-hambaku Yang pandai bersyukur Yang terus-terusan bersyukur Kebanyakan kita itu Kebanyakan kita itu Bersyukur Pada masa dan waktu yang pendek Ketika dapat tunimat Waktu itu aja bersyukur Setelah itu enggak Jadi syakur ini Orang yang pandai Yang terus-terusan bersyukur kepada Allah Sedikit dari hamba-hambaku Maka kebanyakan kita Lawan dari apa yang Allah Firmankan Kebanyakan kita itu Kufur Kalau kita lihat Istri yang tidak bersyukur Kepada suaminya Itu di neraka Sampai ketika Nabi Alayhi surat wa sallam Menjelaskan Ya ma'asyur nisa Tasoddaqna Wahai para wanita Kalian banyak-banyak sodaka Fa inni ra'aytu Kunna akthar ahli nar Aku melihat kebanyakan kalian Di neraka Akhirnya ada seorang wanita Yang bertanya Walimah ya Rasulullah Kenapa wahai Rasulullah Ya kfurn Mereka kufur Bau sahabat bertanya Ayakfurnabillah Apakah mereka kufur kepada Allah Enggak Mereka kufur kepada pasangan hidupnya Kepada suaminya Nih Allah sampai sebutkan Kalau engkau Engkau suami Berbuat baik kepada istri Sepanjang tahun Lalu sekali Melakukan kesalahan suaminya Sang istri mengatakan Bang aku gak pernah ngeliat Engkau berbuat baik sedikit Lupa dengan nikmat Sepanjang satu tahun Itu Diancam masuk neraka Dimana dengan kita Yang selama hidup Dikasih nikmat terus Sama Allah SWT Lalu dikasih cobaan Sekali Dua kali Tiga kali Lalu kita lupa Dengan nikmat Yang Allah berikan kepada kita Bertahun-tahun Allah kasih nikmat Ada seorang yang berangkat ke dokter Dia Kena diabetes Umurnya sudah 60 tahun Ketika datang ke dokter Dikasih tahu Bapak ini Kena diabetes Maka Bapak gak boleh ini Gak boleh Ada pantangan-pantangan Yang harus dijaga Apa kata orang ini Siap dok Makasih banyak dok Sudah 60 tahun Saya pakai dok 60 tahun Saya makan semau saya Minum semau saya Alhamdulillah dok Baru sekarang Disinilah orang ketika Memandang kepada nikmat Dia tidak akan punya masalah Dalam kehidupan Karena nikmat Allah Jauh lebih besar Daripada musibah Yang menimpak kita Maka masihkah kita Tidak bersyukur kepada Allah Rasulullah S.A.W Mengajarkan doa Kepada Mu'ad bin Jabal Apa doanya Yang dibaca di penghujung solat Di akhir solat Allahumma a'inni Ala dhikrika Wasyukrika Wahusni ibadatik Ya Allah Bantulah aku Untuk mengingatmu Bantulah aku Untuk mengingatmu Wasyukrik Dan bersyukur Kepadamu Ya Allah Minta dibantu Karena tanpa bantuan Allah Kita gak akan bisa bersyukur Wahusni ibadatik Dan ibadah yang baik Untuk melihat bagaimana Rasulullah S.A.W Bersyukur kepada Allah S.A.W Di akhir-akhir hayatnya Beliau udah tua Beliau itu solat Sampai bengkak kakinya Beliau menangis Sampai membasahi jenggotnya Membasahi pangkuannya Membasahi tanah Tempat beliau solat Ketika ditanya Nabi A.S.A.W Oleh Aisyah Oleh Bilal bin Rabah Beliau mengatakan Bukankah Allah Sudah mengampuni Dosamu yang lalu Dan akan datang Apa jawab Nabi Nabi punya apa Nabi punya rumah yang besar Di rumah Nabi Dua bulan kadangkala Yang dimakan Cuma kurma dan air Rumah Nabi Mungkin luasnya Cuma lima kali lima Sahabat-sahabatnya Dibunuh Pamannya terbunuh Kota Medinah Pernah dikepung Sampai Nabi kelaparan Dan perutnya Dibalut oleh batu-batu Lalu beliau mengatakan Apakah gak pantas Aku melakukan ini Beramal beribadah Agar menjadi orang Yang bersyukur Kepada Allah S.W Lalu kita memandang Kita ini susah Dikasih musibah Ini itu Kita memang Benar-benar tidak Pandai bersyukur Tapi bersyukur Karena sejatinya Banyak nikmat Allah Yang Allah berikan Kepada kita Barakallah Fikum Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan Pada kesempatan kali ini Jadi sejatinya jamaah Kita itu banyak Mendapatkan nikmat Dari Allah S.W Kita masih ada waktu Untuk tanya jawab Mungkin Anda persilahkan Kepada dokter Baik Terima kasih Ustaz Saya lihat di dalam Chatting Sebelum ada pertanyaan Mungkin Tadi Ada kawan yang bertanya Ustaz Pak Ustaz Kanan Katanya Silahkan Assalamualaikum Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullah Ustaz Tadi dalam surat Ibrahim Dikatakan tentang Bagaimana Kafiat Kalau kita bersyukur Dan kalau kita kukur Dikatakan bahwa Azab Allah itu sangat pedih Jadi Apakah langsung pada Saat kita tidak bersyukur itu Azab itu turun Kalau kita ketahui Azab itu Konotasinya di akhirat Ustaz Mohon pencerahannya Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Subhanallah Ya Jemaah Ini pertanyaan yang menarik sekali ya Di surat Ibrahim disebutkan Kalau engkau bersyukur Allah tambahin Kalau engkau kufur Azab Allah itu pedih Apakah Kontan Allah berikan Saya bukan bicara Azab aja Nikmat juga Apakah kita bersyukur Langsung ditambah Atau kadangkala kita nunggu Bertahun-tahun baru ditambah Terjadi seperti itu Nabi Ibrahim Alayhi Salam Nabi Yang pandai bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau itu baru dikasih Anak Ketika umurnya Hampir seratus tahun Hampir seratus tahun Padahal beliau itu Kekasih Allah Beliau berdoa Allah pernah berhenti Mengatakan Rabbi Habli Minas Salihin Ya Allah berikan Kepada aku Anak-anak Peturunan yang Salih Baru dikasih Setelah bertahun-tahun Itu nikmat Artinya Allah Azza wa Jal Janji Dan tidak pernah Ingkar janji Ada pun Azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah Kontan Ada yang Kontan Ada yang Ditunda Kalau bicara Azab Allah Itu di akhirat Saja Tidak Ada Azab dunia Allah Azza wa Jal Berfirman Mungkin bisa Dibuka Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di surat As-Sajdah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di surat As-Sajdah Ayat 21 Surat As-Sajdah Ayat 21 Nah Silahkan Dibaca Dan pasti kami Timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab dan lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar subhanallah jadi kadangkala Allah memberikan azab di dunia karena Allah sayang tujuannya agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena masih ada kesempatan ketika diazab di dunia itu masih ada kesempatan untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi ketika diazab di akhirat apa yang terjadi mereka ingin balik ke dunia mereka mengatakan ya Allah kembalikan kami agar kami bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kami mereka ingin beramal maka azab itu ada dua azab dunia dan azab akhirat dan azab dunia itu jauh lebih ringan dan tujuannya tadi adalah bagaimana dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala di surah nun surat al-qalam ketika Allah azawajal menceritakan tentang tiga bersaudara yang mereka punya kebun kemudian mereka tidak hendak berbagi mereka itu punya kebun mereka gak ingin kasih orang-orang miskin ini bentuk tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bentar nah di surat al-qalam ayat tiga puluh tiga akhirnya ketika mereka malam hari bercerita besok kita akan panen ya gak usah kita rami-rami gak usah waro-waro ya kita berangkat pagi-pagi supaya gak ada orang miskin yang tahu tahu-tahu di pagi harinya ketika mereka bangun menuju kebun mereka kebun mereka itu telah hamus hamus lalu apa kata Allah mereka akhirnya bertobat ada tujuan Allah memberikan adab itu agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan alhamdulillah mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala di ayat tiga puluh tiga setelah cerita itu Allah menyebutkan coba dibaca ayat tiga puluh tiga nah a'udzubillahimina syaitanir rajim kazalikal azabu wala azabul akhirati akhbaru law kanu ya'lamu seperti itulah azab di dunia dan sungguh azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui barakallahu wa ta'ala jadi azab itu ada azab dunia ada azab akhirat kadangkala kita melihat ada orang-orang yang tidak bersyukur dari mana kita tahu dia tidak bersyukur dia ustaz dikasih kekayaan dikasih ni'mat sama Allah dikasih ilmu dikasih jabatan tapi ternyata untuk kemaksiatan itu gimana ustaz? katanya orang yang bertakwa sama Allah Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka ini orang tidak bertakwa rizkinya berlimpah ruang Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadith Uqbah bin Amir al-Juhani beliau mengatakan kalau kamu melihat Allah SWT memberikan nikmat kepada orang minta ini kepingin ini oh dikasih Allah SWT padahal itu orang melakukan kemaksiatan artinya nikmat yang Allah berikan dia tidak syukur bahkan nikmat itu dia gunakan untuk kemaksiatan maka Nabi SAW mengatakan fa'innahu istidraj minhulahum itu adalah istidraj istidraj itu orang diluluh dibihariin 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 artinya tidak diadab langsung sama Allah soalnya kalau orang itu dikasih sakit mungkin dia tobat orang itu dikasih musibah ya kita lihat kadang-kadang orang kalau sudah ada orang yang kembali kepada Allah itu dengan dipaksa dikasih pertaka baru balik tapi ada orang yang dari hatinya memang sudah kembali kepada Allah SWT ini ada orang-orang yang dibiariin sama Allah SWT tidak diingatkan sama sekali lalu Nabi SAW membaca firman Allah di surat Al-An'am ayat 44-45 surah Al-An'am ayat 44-45 na'am terfakul di ayat 44 Al-An'am Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan pada mereka kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka sehingga ketika mereka bergemirah dengan apa yang telah diberikan pada mereka kami siksa mereka secara tiba-tiba maka ketika itu mereka terdiam putus asa nah jadi ada yang disiksanya itu tiba-tiba gak ada kesempatan untuk bertobat ketika orang ini lupa dikasih peringatan dikasih ada orang yang dikasih penyakit dikasih musibah tapi dia gak kembali kepada Allah SWT akhirnya Allah bukakan pintu kesenangan buat mereka dibukain bukan dibikin susah hidup dibukain pintu kesenangan ketika mereka bergembira lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan yang seharusnya disyukurin Allah berikan siksa dalam kondisi tiba-tiba mati belum bertobat maka menyesal mereka putus asa mungkin mana sudah habis semuanya mungkin seperti itu baik kita bacakan dan ada beberapa pertanyaan Ustaz pertama dari Dian Putri dari masa FK katanya sering karena disibukan dari urusan dunia seperti pembelajaran di kedaturan Ustaz yang sangat padat enam mengeluh karena waktu anak untuk akhirat itu sangat sedikit baik untuk menentu ilmu ibadah dan lain-lain Ustaz apakah itu juga bentuk tidak bersyukur Ustaz dan anak mohon nasihatnya untuk anak dan teman-teman yang mungkin juga merasakan yang sama yang dimaksud dari Dato'an Ustaz silahkan barakallah fikum ya jamaah kalau bicara ilmu ilmu itu ada dua ada ilmu yang wajib ada ilmu yang tidak wajib ada ilmu yang wajib buat setiap muslim untuk mempelajarinya dimana Rasul s.a.w. mengatakan talabun ilmi faridhatun adakuli muslim menuntut ilmu itu wajib buat setiap muslim ilmu apa ilmu yang berkaitan dengan kebutuhan dia sebagai hamba dia harus belajar tentang Tuhannya siapa sih Allah yang dia sembah selama ini karena itu yang akan ditanyakan dia di alam kubur nantinya dia harus faham tentang agamanya tentang mana yang wajib mana yang haram dia tahu mana yang perintah mana yang larangan sehingga dia tahu sama aturan seperti yang dipelajarin orang jadi dokter itu belajar ada kode etiknya harus kayak gini harus kayak gitu dia pun sebagai seorang muslim ada aturannya itu yang wajib dia pelajarin kemudian yang ketiga ilmu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad s.a.w. yang juga akan ditanyakan kepada kita di alam kubur kita jadi ilmu yang wajib ini harus punya waktu untuk mempelajarinya harus tapi engkau belajar kedokteran jangan sampai belajarmu kedokteran melupakanmu dengan kewajibanmu karena kalau ada dokter nih yang sibuk praktek di luar kemudian kewajiban dia di rumah sakit terbengkalai karena mungkin dalam pandangan dia praktek di luar akan lebih banyak menghasilkan kemudian di rumah sakit dia ya biasa-biasa aja umpamanya males-malesan maka dia akan tercela begitu pula dalam urusan agama ini ketika yang wajib engkau sia-siakan sedangkan yang tidak wajib engkau kerahkan semua tenagamu maka ini bentuk engkau lebih mementingkan kehidupan dunia Allah mengatakan bal tu'athirun al-hayatan dunia kalian lebih mementingkan kehidupan dunia tapi Ustaz ilmu kedokteran kan bisa diniatkan buat akhirat nah silahkan ini solusi engkau belajar dunia tapi untuk akhirat tapi ilmu yang wajib tetap wajib buat engkau bukan berarti ketika engkau belajar kedokteran dan engkau niatkan buat akhirat insya Allah engkau dapat pahala kemudian yang wajib engkau pelajari engkau tinggalkan tetap engkau berdosa maka ngerasa kewajiban setiap teman-teman yang belajar sekarang ilmu kedokteran itu insya Allah disitu ada banyak pengetahuan yang semoga menambah keimanan kepadamu kalau engkau punya basic iman kalau engkau punya niat yang baik ketika orang bedah jantung dikasih tahu tentang syaraf-syaraf yang ada di jantung bagaimana terjadi penyumbatan bagaimana ini itu kemudian dia mengatakan Maka seorang muslim ingat bentuk syukur dia yang wajib jangan diabaikan jangan sibuk dengan yang tidak wajib yang wajib engkau abaikan kita tidak melarang belajar ilmu dunia tapi yang wajib tetap punya waktu harus punya waktu dokter apakah yang udah jadi dokter nantinya yang udah jadi dokter ini masya Allah ada dokter di Jember kalau gak salah ya nah dia itu punya waktu praktek dia mengatakan Ana Ba'dal Maghrib sama Isya gak ada praktek Ana mau ngaji Ana mau belajar masa dari pagi Ana cari fulus oke ngurusin orang ada waktu Ana ngurusin orang Ana juga harus ngurusin diri Ana sendiri Maka itu dokter Ba'inal Maghrib Isya dia ngaji ada kajian dia datang kapan prakteknya habis Isya yang mau datang sedikit apa Alhamdulillah anak pagi udah kerja juga sore udah kerja masa mau terus-terusan bekerja maka disini bentuk syukur kepada Allah SWT dengan Allah memberikan segalanya kepada dia dia sisihkan waktu itu agar dia lebih kenal sama Allah SWT dan perlu kesungguhan kalau engkau sungguh-sungguh Allah kasih waktu InsyaAllah Allah beri petunjuk kepada jalan yang lurus kalau sungguh-sungguh tapi kalau ya hanya mengeluh tak akan menyelesaikan masalah hadha wallahu a'lam bis sahab masih ada waktu Ustaz fadol dok masih 10 menit lagi dok Assalamualaikum Ustaz ada yang live langsung Assalamualaikum Ustaz Waalaikumussalam Warahmatullahi Warahmatullahi MasyaAllah Antum lagi di mana ini lagi naik spedah itu backgroundnya Ustaz MasyaAllah di alan panjang Sumatera Barat MasyaAllah terfadol terfadol baik yang kita hormati sama-sama Pak Ustaz Safiq Riza Rasul Alamah saya sangat bersyukur sekali ini atas kerjasama Pak Masrul bagai setiap Jumat melakukan kajian di tempat kita di Rumah Sakit Jamil Padang untuk membina tidak hanya ilmu dunia saja tapi yang yang sebentar disampaikan oleh Ustaz kita ada namanya Jumat mengaji ini salah satu contohnya MasyaAllah MasyaAllah baik dalam kaitan dengan topik kita hari ini apakah kita masih tidak bersyukur atau tidak bisa bersyukur saya cuma sedikit mengambil hadis dari riwayatkan Abu Daud dan At-Tunguzi ini bagaimana kita menerapkannya hadis itu adalah mohon pencerahnya Pak Ustaz ya subhanallah jamaah nah ini salah satu bentuk syukur itu bagaimana dan hadis disebutkan disitu yang tidak berterima kasih kepada manusia itu tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala iya jadi Allah Azza wa Jal ketika memerintahkan anak untuk berbakti kepada orang tua Allah itu mengatakan Anishkurli wali walidaik hendak engkau bersyukur kepada aku dan kepada orang tua kenapa karena sejatinya engkau kalau bersyukur kepada Allah tapi tidak berterima kasih kepada orang tua manusia ada banyak manusia yang berbuat baik kepada kita diantara mereka yang paling baik sama kita itu adalah orang tua kita maka kita diperintahkan bersyukur kalau ada orang yang hablu minallahnya baik tapi hablu minanasnya buruk ini berarti dia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kesempurnaan syukurmu kepada Allah engkau pandai berterima kasih kepada manusia makanya Nabi alaihissalat mengatakan barang siapa yang berbuat baik kepada kalian hendaklah kalian balas balas guru kita yang berbuat baik kepada kita nih para mahasiswa mungkin yang belajar di kampus ada guru-guru dia yang sepuh berbuat baik sama dia siapa aja ada yang berbuat baik dengan ilmunya yang memberikan kepada kita ada yang dengan uangnya ada yang dengan semuanya orang tua kita dia kasih ilmu sama kita dia aja yang kita baca aja yang kita nulis aja yang kita berbicara maka ketika ada orang yang berbuat baik kepadamu balas kebaikan dia balas ini bentuk syukur adalah dengan membalas kalau gak bisa maka doakan dia ucapkan jazakumullah khairan seakan-akan kalian sudah membalas jadi bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan berterima kasih kepada manusia nih kita dulu di pondok itu diajarin ada dua orang yang harus kita hormatin kalau gak bahaya nih yang pertama adalah guru kita ustad yang kedua adalah dokter kenapa? karena dua orang ini memiliki peran yang sangat besar dalam masyarakat kalau bicara ustad mereka yang memberikan arahan bagaimana manusia menjaga tubuh mereka dari api neraka dokter memberikan arahan kepada manusia bagaimana mereka menjaga tubuh mereka dari penyakit di dunia ini maka sebagai bentuk syukur kita kepada mereka tadi dengerin kalau ada orang ngasih sesuatu kita katakan terima kasih syukron dan ada pembahasan tentang antara suami istri suami istri ini kadangkala suami ini gak pandai bersyukur kepada istrinya istri juga gak terima kasih kepada suaminya memang lebih banyak porsi istri mungkin dikatakan istri gak pandai bersyukur sama suaminya tapi suami pun seperti itu berapa banyak suami kalau di warung di kantor ada yang nganterin makanan sama dia ada yang bawa inteh apa kata dia makasih ya syukron ya istrinya tiap hari menyediakan buat dia makanan sarapan setiap hari disiapin kamar selalu bersih dan rapi pakaian selalu disetrikakan suami tinggal pakai gak pernah dia mengatakan terima kasih wahai istriku syukran jazakillah khair tapi sama orang lain dia terima kasih terima kasih maka tolong kita jaga nih karena hadis tadi penting ini sebagai kesempurnaan syukur kita kepada Allah ketika kita berterima kasih kepada manusia khususnya mereka yang ada di sekitar kita yang banyak berbuat baik kepada kita orang tua kita istri kita dan keluarga kita ini dari Jember ya jauh banget dari gontor ya Pak Pak Ustadz dan juga mungkin saya sampaikan pada kesempatan baik ini buat seluruh teman-teman yang ada di Zoom ini untuk BPDS resident di Gunan kemudian juga untuk Pak Masrul Pak Subli dan semua staff jantung di Hunan saya menikmati sudah terakhir nih Pak Ustadz jadi masuknya terlambat tadi saya baru lihat-lihat itu di WA Group Collegium loh ini ada pengajian tapi sudah setengah sembilan lebih ya ini Pak Ustadz saya lihat lihat ujungnya saja tadi tadi Pak Ustadz mengatakan ada ibadah wajib dan ibadah yang berkaitan dengan profesi kita masing-masing jadi kalau kita melihat dari perspektif ini artinya kan begini Pak tidak semua kita berkesempatan mendapat pendidikan yang formal dalam arti kajian ya mengkaji seperti para santri misalnya tapi keinginan kita untuk memahami Islam dengan baik itu tentu ada ya termasuk saya yang memang dibesarkan dalam pendidikan kedokteran ya nah salah satu ya saya berdoa juga pada Allah ya Allah bagaimana caranya saya bisa memahami Islam dengan cepat dan baik begitu kira-kira ya nah jadi kembali lagi ini sedikit ilustrasi Pak Ustadz kalau kita menginfakkan terutama dalam bidang pendidikan umpamanya ya atau dalam ibadah apapun karena kan setiap kita ini kan khalifah jadi khalifah ini kan pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawab oleh karena itu ketika misalnya saya misalnya atau seorang dokter seorang insinyur dan sebagainya dia memegang amanah jadi ketika kita mengobati pasien dengan tulus dengan ikhlas saya saya berharap memang Allah melihat itu sebagai amal jariah bahwa ada reward di belakangnya diberikan reward itu adalah ikutan saja bukan satu tujuan utama nah kira-kira begitu Pak Ustaz saya ingin memberi satu contoh ya saya bisa mengatakan ini karena retrospectif ya jadi sudah berjalan 25 tahun kemudian baru bisa dirasakan contohnya waktu saya masih resident masih pendidikan jantung di rumah sakit Cipro Mangun Pusumo saya pernah stase di rumah sakit Angkatan Darat ya RSVAD nah pada waktu itu kepala ICU dokter Has Moro yang punya jaringan network Hermina saat ini itu pangkatnya kolonel dia bilang sama saya jam 10 dia ada keperluan biasalah dokter Manufris tolong ya saya titip ICU ICU bos deh katanya kemudian nanti siang ini anda ajarkan anak-anak saya perawat para medik ini ilmu jantung gitu nah apa yang terjadi setelah 25 tahun anak saya yang tua itu dokter Fireza yang di RSVAD sekarang itu baru tamat dari undik dia dia mengikuti kurs bantuan hidup dasar dan lanjut yang diselenggarakan oleh perimpunan society kita ketemulah salah seorang perawat yang senior namanya Mbak Retno ya pada waktu itu 25 tahun sebelumnya waktu anak saya lahir itu saya memberi nama Reza Fireza itu saya sedang stasi di RSVAD jadi Mbak Retno ini salah satu yang saya berikan ilmu ya ilmu pengetahuan nah lantas anak saya itu waktu dia kurs itu ibu Retno ini tahu itu anaknya dokter Manuk di pagutnya di hak di peluk-peluk di guncang-guncang tubuhnya kamu ini ayahmu itu pahlawan saya lantas anak saya cerita saya gak tahu siapa itu Bu Retno saya pun udah lupa satu ketika peresunian gedung kantor perki di pejombongan itu beliau Mbak Retno ini ketemu saya katanya dokter Manukres masih lupa sama saya jadi waktu itulah ilmu yang saya berikan itu sangat bermanfaat ketika dia testing untuk ada pertukaran nurse perawat Amerika dia nomor satu gitu testingnya paling tinggi jadi dia katakan dok ilmu yang dokter berikan itu membawa saya ke Amerika dan saya lama di sana kembalinya ke tanah air dia diperbantukan oleh dokter Triatho untuk mengajar HCLS itu satu contoh ketika dia menanyakan pada anak saya kamu sudah bekerja belum? belum Mbak Retno saya baru selesai pendidikan besok kamu bawa itu berkas PRS saya akan pertemukan dengan direksi jadi ditemukan di hari Jumat hari Senin dia mulai bekerja jadi itu satu contoh saya ingat bahwa Allah kan mengatakan amal jarihan adalah ilmu yang tiada henti-hentinya yang memberikan ajrunnya buat orang yang melakukannya dengan ikhlas jadi tidak transaksional gitu saya lihat nah ini mungkin nanti Pak Ustad bisa membahasnya atau memberi pencerahan lebih dalam terima kasih Pak Ustad ya Barakallah Fikum Barakallah Fikum Subhanallah ini cerita yang menarik ketika kita berbicara belajar belajar ilmu ada yang belajar ilmu agama tadi dikatakan nyantri memang fokus belajar agama sehingga dia di bidang itu berkompeten ada yang menjadi dokter ada yang menjadi insinyur ilmu itu tadi yang disampaikan ada yang wajib ada yang tidak bukan maksudnya semua harus jadi Ustadz tidak semua harus menjalankan roda kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah sudah arahkan disana perlu ada dokter perlu ada insinyur perlu ada yang lain-lainnya perlu ada Ustadz perlu ada pemimpin agama tidak semuanya harus jadi Ustadz tapi semuanya harus belajar agama semuanya harus belajar agama kita sering dengar bahwasannya kita punya pendidikan di negeri kita ini kita ingin meninggikan IPTEC ilmu dan pengetahuan dan imtak iman dan takwa itu yang kita inginkan tapi realitanya tidak seperti itu sebenarnya kenapa kita lihat ya pelajaran agama hanya sedikit sekali diberikan bahkan mungkin kalau dokter di kedokterannya anak tidak tahu apakah setiap semester itu ada pelajaran agama atau sehingga kita bisa 50-50 lah akhirat 50% dunia 50% tapi terlihat tidak kuliah bertahun-tahun mungkin pelajaran agama hanya di semester pertama saja selesai setelah itu tidak ketemu lagi pelajaran agama tapi kita tidak perlu menyalahkan sistem yang ada karena niat untuk belajar agama itu kalau memang ada Alhamdulillah terbuka peluang di masjid di mana kita tetap wajib belajar agama ilmu umum itu tetap akan memberikan manfaat buat orangnya ketika orang mati kata Nabi alaihissalat wassalam idha matabnu adam in qata amaluhu illa minthalat ketika anak adam itu mati putus amalannya kecuali tiga sodaka jariah sodaka jariah berupa harta yang kedua ilmu yuntafa'bi ilmu yang dimanfaatkan kalau bicara ilmu yang dimanfaatkan ada ilmu yang manfaatnya dunia akhirat ada ilmu yang manfaat untuk dunia saja selama engkau memberikan manfaat dengan ilmu tersebut insyaallah engkau mendapatkan pahala dokter tadi yang memberikan pengarahan bukan hanya kepada anak didiknya kadangkala memberikan arahan kepada pasien dikasih ilmu pasien ini engkau harus seperti ini seperti ini seperti itu ilmu bermanfaat kadangkala ini pasien masyaallah berapa banyak kita gak perlu ke dokter kita perlu ketemu pasien yang dokter itu saja ketika kita sakit seperti sakit oh tenang anak pernah ke dokter fulan disuruh ini-ini coba untuk menjalankan masyaallah itu pun ilmu yang bermanfaat tinggal sekarang niatnya kalau tadi masalah riwet riwet itu ya dateng lah alhamdulillah tapi itu bukan kita niatkan seperti itu karena orang-orang yang meniatkan dalam kehidupan ini ketika ambisinya hanya dunia Allah kasih dunia akhirat gak dapat apa-apa maka setiap muslim hendaklah meniatkan dalam diri dia untuk akhirat dia maka insyaallah di dunia akan Allah kasih tadi anaknya dokter alhamdulillah bisa kerja gak ruwet gak repot karena Allah itu tidak pernah melupakan kebaikan seorang hamba tinggal niat kita hendaklah lillahi ta'ala dan untuk akhirat kita itu mungkin yang bisa anda sampaikan kurang lebihnya anda mohon maaf sekali lagi terima kasih banyak kepada dokter maslul dan kepada dokter-dokter yang lainnya semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah kurang lebihnya anda mohon maaf yang benar dari Allah yang salah dari anak pribadi Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor